Terima kasih telah menonton Ketika ditemui Obulan, Fasya atau nama lengkapnya Nur Fasya Sanda Hasan 40 berkata, dia menganggap tindakan netizen menularkan babak tersebut sebahagian daripada pemasaran percuma atau free marketing. Sekiranya ada netizen yang viralkan babak tersebut, itu menjadi sebahagian daripada free marketing untuk drama ini. Di zaman sekarang, wujud kuasa viral, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pelakon dan menjayakan watak sahaja. Tetapi kalau babak itu menjadi kegemaran penonton, saya tak boleh nak halang. Mungkin mereka lebih tertarik dengan babak itu sedangkan ada babak lain. Fasya berkata demikian ketika ditemui pada sidang media Rampas Cinta Kudua yang berlangsung di TG Vida di Sinema, Pavilion Kuala Lumpur baru-baru ini. Dalam masa sama, istri kepada aktor Aidil Aziz itu berkata, dia menyerahkan kepada penonton untuk menilai babak tersebut kerana percaya ada nilai dan pengajaran yang ingin disampaikan. Setiap naskah, pastinya ada mesej yang ingin disampaikan dan sudah pasti, saya ingin menyampaikan mesej itu melalui lakonan dan skrip yang dilontarkan. Tetapi saya percaya, akan ada penonton yang akan menerima secara positif dan negatif. Terpulang kepada hak mereka untuk menilai, drama ini banyak pengajaran dan nilai murni yang ditonjolkan. Selain Fasya, drama terbitan MIG Production itu turut dibarisi Era Fazira, Zamrul Hisham, Kit Fu, Afik Sazwan, Putri Balkis dan ramai lagi.